Ada tiga hal Pak Gubernur yang saya rasa kami perlu berdapat perhatian dari provinsi karena keterbatasan. Yang pertama dengan jumlah populasi yang semakin besar. Di tahun 2018, Semarang itu menduduki posisi kedua setelah Kabupaten Brebes dalam hal populasi. Tapi dalam rilis terakhir BPS, Pak Erisman selaku Kepala BPS Kota Semarang menyampaikan data 2019, Semarang sudah menduduki posisi pertama dari jumlah penduduk. Bukan karena fertilitasnya, tapi karena migrasi dari hinterland, dari demak, dari kerobokan, dari kendal, dan dari salah tiga yang masuk ke Kota Semarang cukup banyak. Nah dengan kondisi seperti itu, the best complaint di Semarang dalam 6 bulan terakhir ini sudah berubah. Dalam satu tahun terakhir, kalau dulu keluhannya adalah banjir, rob, jalan rusak, hari ini keluhan pertama adalah lalu lintas yang macet. Yang kedua persoalan air dan energi atau PDAM. Nah contohnya salah satu ruas jalan. Di wilayah Bedurungan, Pak Gub saya rasa juga kemarin baru saja lewat, ada namanya Jalan Brick Jen Sudiarto. Ini ruas jalan provinsi yang sangat panjang dari mulai, kalau saya sih kenalnya Tanggul Indah, karena di situ dulu pernah ada kompleks lokalisasi terbesar di Semarang. Tapi kalau teman-teman mungkin taunya jembatan Majapahit, sampai dengan Pasar Meranggen itu adalah ruas jalannya provinsi. Di situ di kecamatan Pedurungan itu ada 177 warga yang tinggal, dan kecamatan ini adalah kecamatan yang terbesar populasinya di Kota Semarang. Banyak perumahan yang berkembang di situ, tapi jalan tersebut saya rasa hari ini tidak mendukung, Pak Gub. Meskipun sudah halus, meskipun kayaknya sudah lebar, tapi kalau kita perhatikan di setiap pagi dan sore kemacetan yang timbul luar biasa, apalagi kalau musim hujan. Kita sudah survei lapangan, kiri kanan itu, Pak Gub, masih ada 3 meter di bawah jalan yang bisa dilebarkan. Kondisinya hari ini sedimennya sangat tinggi, kemudian pohon yang kami tanam di situ, sudah 5 tahun, punculnya kecil terus. Setelah kita selidiki, ternyata medianya kurang besar. Ya, kami mau bongkar median itu, takut dimarahin sama dinas PU-nya Provinsi Jawa Tengah. Maka, saya rasa kami mohon kepada Pak Gubernur untuk, ya barangkali kalau masih ada sisa-sisa dana di bawah bantal, bisa untuk alokasi di jalan Brigjen Sudiarto. Pengembangan dari Brigjen Sudiarto itu juga, kita sudah buat DED dan FS-nya. Ada di ujung selatan itu, Pak Gub, itu ada perempatan yang satu menghubungkan arteri Soekarno-Hatta, dan satu lagi menghubungkan daerah baru namanya Kelipang, yang saya rasa setiap pagi lintasan ini itu sangat luar biasa padat. Kami sudah merencanakan untuk dibuat simpang susun, enggak banyak Pak Gub, paling cuma 150 miliar, nanti kalau Pak Gub mau bantu, insya Allah kami doakan supaya menjadi Presiden Republik Indonesia. Pengembangan kedua, Pak Gub, hari ini Kota Semarang di visi perdagangan dan jasa, kita fokus pada sektor pariwisata. Semuanya heboh bulan-bulan ini, karena adanya Corona, komunitas Rondo Mompasona. Eh, mohon maaf, karena COVID-19. COVID-19 ini sebarangnya sudah masuk di Indonesia. Nah, tapi kami tidak akan pantang menyerah, kami akan terus buat event-event yang menarik, supaya orang datang ke Semarang, dan kami juga akan kembangkan destinasi-destinasi yang menarik, supaya orang juga mau datang ke Semarang, seperti Semarang Lama ini. Di Semarang Lama, Pak Gub, yang sekarang kita tempatin untuk acara itu, tepatnya ada di kawasan Kota Lama. Ada empat subkoordinat, Kampung Melayu, Kauman, Kota Lama, dan Pecinan. Kami sudah mulai nyicil-nyicil masuk Pecinan. Kauman juga sudah mulai kita cicil-cicil, tepatnya dengan membuat alun-alun di pasar Johar itu. Nah, yang kami ingin, barangkali Pak Gub juga tertarik untuk kemudian membuat Semarang menjadi, tetap terjaga, sektor pariwisatanya, adalah pengembangan Kampung Melayu. Kalau ini enggak banyak, hanya 24 miliar. Pak Gub tinggal bersin aja, saya rasa Kepala Dinas PO-nya langsung alokasikan. Rencananya Pak Gub dengan 24 miliar ini, kita akan bisa melihat pengembangan di wilayah Kampung Melayu, terus ada sungai yang sudah mulai kita tata, tinggal dirapikan, kemudian juga ada pengembangan, terus rak wisning ini rak ono, misalnya itu jalan inspeksi, kita perbaiki nomor 2-nya kembali ke nomor 2, salurannya juga kita perbaiki. Dan di kawasan Kampung Melayu ini Pak Gub, ada Masjid Tertua nomor 2 di Indonesia, namanya Masjid Layur. Ini juga potensi wisata yang luar biasa. Jadi dari kota lama, Kampung Melayu, Pecinan, dan juga di daerah kauman, kami berharap pada 3-4 tahun ke depan, kawasan ini sudah jadi. Dan ini tentu saja mampu menjaga sektor parisata di kota Semarang ini supaya semakin baik. Satu lagi Pak Gub, ini kalau Pak Gub berkenan, yaitu terkait dengan Simpang 5 Underground. Simpang 5 Underground ini pernah kami diskusikan dengan Pak Gubernur dan Pak Menteri, kalau ini total semua dikerjakan oleh investor, habisnya Rp850 miliar. Kami sudah idr kemana-mana Pak Gub, menurut perhitungan investasi katanya tidak masuk. Jadi harus ada peran pemerintah dalam hal ini, mungkin ngerjain tamannya, ngerjain jalannya, dan seterusnya. Nah, rencana kami Pak Gub, di kawasan Simpang 5 ini kan ada PKL di trotoar. Tahap pertama kita akan turunkan dulu trotoar, sehingga trotoarnya menjadi sangat lebar dan luas. Di lantai pertama dan kedua ini, selain trotoar kembali berfungsi, PKL-nya di bawah, kalau nanti investasinya jadi, akan ada ruang publik hijau, mal pertokuan, dan mal pertokuan. Di lantai tiga dan empatnya, kita buat untuk ruas jalan dan parkir. Kami tidak nyewon Pak Gub untuk lantai 1, 2, 3, 4, di tengah lapangan. Kami hanya nyewon, barangkali ada perhatian Pak Gub, karena saya dengar ini Pak Gub sering sepedaan ke Simpang 5. Lihat-lihat, sambil tanya sama grupnya, ini APBD Provinsi sehingga saya tak bantu apa ya? Nah, ini saya tawarkan ini Pak Gub, supaya Pak Gub tidak galau, langsung, tidak banyak Pak Gub hanya 85 miliar, tapi nanti akan membuat Simpang 5 ini penampilannya jadi lain. Pak Gub sepedaan di situ, wah pasti tidak mau ngantor, kepingnya nongkrong di situ terus. Tiga hal itu saja Pak Gub, kami mohon bisa dibantu, syukur-syukur dari APBD Provinsi. Sekaligus sebelum saya tutup, kami ingin ini menjadi sebuah trend yang positif, karena menurut BPS, catatan 2019 Pemkot, Alhamdulillah sudah semakin baik. Pertumbuhan ekonomi di saat daerah-daerah lain katanya stagnan, kami naik Pak Gub, belum bisa 7 persen, tapi saya rasa kalau tahun depan dibantu Pak Gub, lebih dari 7 persen. Ini kita sudah mencapai 6,86 persen. Kemudian investasinya sudah selalu di atas 25 triliun, dan di catatan terakhir sudah mencapai 36,5 triliun. Kunjungan wisatawannya tahun kemarin sih bagus, kami belum menghitung tahun ini, tapi pasti ada penurunan, mencapai 7,9 juta. Dari sebuah perputaran fokus pada sektor parisata, angka kemiskinan sudah kita turunkan di bawah 4, yaitu 3,98 persen. Masih cukup banyak yang harus kita perbaiki di Kota Semarang. Sebagai informasi, ada beberapa proyek strategis yang sudah kita rencanakan dibantu APBN, dan beberapa akan dimulai tahun depan. Pertama, pembangunan Technopark. Kementerian sudah oke, support 75 miliar. Pembangunan jembatan Serondol sekarang, Pak Menteri juga sudah oke, nanti akan ada kelanjutannya dengan flyover setiap budi. Kemudian pembangunan flyover Madukoro, saya pernah matur Pak Gub, dari bandara yang jembatan itu nanti akan naik Pak Gub, terus menyusur di kali itu, masuknya ke jalan Madukoro. Kata Pak Menteri, supaya bandaranya tambah keren, Pak Gubnya tambah moncer, insya Allah wali kotanya terpilih kembali. Normalisasi kali beringin di daerah Mangkang yang setiap tahun ini selalu banjir, Pak Gub. Tahun depan atau tahun ini tepatnya sudah mulai lelang, ada sekitar 100 miliar. Insya Allah nanti akan bisa menyelesaikan banjir di daerah barat Kota Semarang. Kemudian juga pengembangan LRT atau TREM, Bu Itak sudah aktif terus, mungkin sekitar Juni-Juli ini, kita MOU dengan PT KAI untuk pembangunan TREM di Kota Semarang. Pembangunannya akan dimulai tahun depan, dan insya Allah menghidupkan kembali sejarah TREM di Kota Semarang dan meningkatkan parisata di Kota Semarang. Bapak-Ibu sekalian, khususnya Pak Gub, sebelum saya tutup sekali lagi, ada sebuah informasi tentang indeks pembangunan manusia. Ini yang selalu disampaikan Pak Gubernur. Jangan hanya membangun infrastruktur, pembangunan manusianya harus diperhatikan Pak Wali. Saya bilang, siap Pak Gub. Dan mulai tahun 2016, IPM Kota Semarang terus naik Pak Gub. Hari ini ya enggak usah di Jawa Tengah Pak Gub, kita Jawa Tengah sudah nomor satu kan ibu kotanya Pak Gubernur. Tapi dengan ibu kota Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, kita sudah lebih tinggi IPM-nya. Hari ini saya catat, kita tinggal mengejar dari ibu kota Diy. Kalau yang lainnya sudah diselip. Jadi Pak Gub boleh bangga cerita kemana-mana, punya ibu kota Jawa Tengah yang setiap hari semakin top markotop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati, integritas dan kualitas pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah. Tidak heran jika Jawa Tengah dalam kepemimpinan Bapak Haji Ganjar Pranowo mendapatkan banyak prestasi yang luar biasa. Dan pada kesempatan pagi hari ini, berkenan beliau Gubernur Jawa Tengah untuk dapat menyampaikan arahan kebijakan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021. Untuk itu kita berikan sambutan yang hangat untuk Bapak Haji Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hadir di acara musrenbang kita, ini putaran ketiga. Ketiga dari anggota DPDRI. Boleh berdiri Pak. Ini investasi awal terpilih lagi. Iya Pak. Sudah kenal? Belum? Ada yang milih kemarin? Belum kenal katanya. Nanti kenalan Pak. Dari DPRRI. Ya DPRRI. Tapi sudah kenalkan Pak sama DPD-nya? Baru kenal? Alhamdulillah. Tapi terima kasih. Ini selalu kita dihadiri. Pak Wakup, Pak Wali jadi host-nya. Pak Wali Kota bersama, Bu Wakil ini komplit tim-nya. Lalu teman-teman dari DPRD Provinsi, boleh berdiri semua. Bapak-Ibu, ini putaran ketiga. Kita musrenbang di wilayah. Tahun ini the best, karena DPRD-nya dari Provinsi selalu nungguin semua musrenbangnya. musrenbangnya. Jadi kawan-kawan ini nanti yang akan ikut mendengarkan kira-kira apa yang menjadi keluhan. Mungkin yang DAPIL Kota, tadi sudah mendengarkan keluhannya Pak Hendi banyak banget. Terima kasih, terima kasih. Tentu ada di Ruforkom Pimda Provinsi, komplit ini, boleh berdiri semuanya. Ini dari perwakilan, apa Pak? Kemenhan. Terus kemudian dari kejaksaan, dari kepolisian, dari TNI. Terima kasih, Kodam. Dan terima kasih Pak. Lalu kawan-kawan komplit ini dari Kendal, beserta seluruh Vorkom Pimdanya, Solo Tigo, Kota Semarang. Ini kemana ini? Oh perjalanan. Ya, memang Kabupaten Semarang itu jauh sekali dari kota. Ini kayaknya muternya, kan berbes ya Pak? Salah jalan Pak. Geblasok. Oke, tapi enggak apa-apa. Ini dari Ntema. Ada belimbingnya Pak? Mana? Oh ini ada belimbingnya. Dicipi. Dicipi. Ini baik untuk orang yang darah tinggi. Makasih seluruh Vorkom Pimdanya hadir. Kerebukan, terima kasih. Bapak, Ibu. Boleh paparan saya diberikan? Musren bank kali ini agak beda, saya tidak mau ngusulkan satu per satu, nanti sudah masuk. Yang duit Pak Endi sampaikan tadi sudah masuk. Pak Endi ini kasihan, duitnya banyak banget gitu. Tapi selalu kurang, dan itu ciri perkotaan. Dan sekarang sambatnya sudah bergeser dari banjir ke macet ya Pak. Jadi ini ciri-ciri pertumbuhan kota. Nah kawan-kawan saya dari provinsi, ini OPD-OPD, semua nungguin, nanti akan mencatat satu per satu. Next. Apa sih persoalannya? Saya mau sampaikan Bapak Ibu, saya mau mulai dari layanan publiknya dulu, nanti yang fisiknya itu sudah tercatat, nanti di paparan saya yang paling akhir akan ada gambaran sudah masuk berapa. Itu sudah real time ya, yang masuk terakhir ini ya, sudah real time. Dan nanti saya akan ngajak satu anak muda yang urusan ekonomi kreatif, saya minta memamparkan 10 menit saja. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu. Kira-kira dalam kondisi seperti ini kita...